Belum kelar Ferdi Sambu, Teddy Minahasa, Citra Polri dibikin ambiar oleh Ismail Bolong? Citra Kepolisian Republik Indonesia tengah dihantam bertubi-tubi dengan berbagai persoalan yang dilakukan hanggutannya. Belum selesai kasus Ferdi Sambu dan Teddy Minahasa, kini muncul nyanyian tambang ilegal yang datang dari Ismail Bolong. Kasus dugaan tambang ilegal itu bahkan turut menyeret nama petinggi perwira Polri, yakni Kabar Eskim Komjen Pol Agus Agrianto. Berbagai persoalan kasus pembunuhan yang dilakukan Sambu, lalu kasus narkobatnya di Minahasa, dan kini dugaan tambang ilegal kinerja Polri pun semakin dipertanyakan. Pengamatan Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai bahwa pengakuan Ismail Bolong terkait dengan uang koordinasi tambang ilegal di Kalimantan Timur menjadi presiden buruk bagi Citra Polri, apalagi jika Kapolri tidak segera bergerak untuk menuntaskan. Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik, ini akan menjadi presiden buruk bagi Citra Polri yang profesional, bahwa kepolisian tidak bergerak bila tidak didesak, ucap Bambang Rukminto saat dikonfirmasi antara di Jakarta pada Kamis 3 Desember. Bambang mengatakan, kasus tambang ilegal secara kuantitas dan kualitas lebih besar daripada pembunuhan Brigadier C yang dilakukan oleh Ferdi Sambu dan para ajudannya. Namun sayangnya, hingga kini Kapolri terlihat tidak melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan institusinya yang sedang mendapat sorotan negatif. Khususnya terkait kasus yang menyeret nama petinggi Kops Bayangkara itu, menurutnya, Kapolri sejauh ini hanya memberikan pernyataan dan retorika saja, serta tidak menunjukkan aksi nyata dalam menangani persoalan tersebut. Kapolri harus turun tangan sendiri dan menunjukkan langkah-langkahnya yang konkret, bukan statement-statement, bukan retorika-retorika, dan bukan akan-akan. Kritik Bambang, dalam kasus ini, Bambang menyebut jika Kapolri masih lambat, maka layak saja, maka layak saja. Presiden Joko Widodo untuk turun gunung menyelamatkan institusi Polri dari penyakit-penyakit ditubuh kepolisian. Presiden bukan sekedar meminta, melainkan memerintahkan Kapolri untuk secepatnya mengambil tindakan terhadap personil yang melakukan pelanggaran. Tambahnya, ia menyebutkan implementasi dari perintah, salah satunya tentu saja ada dukungan kebijakan, teknis, dan ada tengkat waktu dari pelaksanaan perintah tersebut. Setelah itu, mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dengan membentuk tim independen yang dipimpinnya secara langsung. Selain itu, melibatkan lembaga-lembaga eksternal untuk menjaga objektivitas. Sekaligus mengumumkan kepada publik hasil penyelidikannya dengan transparan, katanya. Sebelumnya, Ferdi Sambo menyarankan agar kasus Ismail Bolong yang menyeret nama kabar reskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto agar ditangani oleh instansi lain di luar Polri. Bambang berpendapat bahwa Ferdi Sambo mengetahui bagaimana perilaku dan kultur di internal kepolisian bila menyangkut pelanggaran-pelanggaran personelnya, apalagi memiliki pengaruh dan kewenangan yang tinggi. Oleh karena itu, saran mantan kadif pro-pampolri itu dinilai masuk akal. Akan tetapi saat ini sebagai orang yang juga bagian masalah, sudah bukan kapasitasnya lagi untuk memberi saran, kata Bambang. Terkait dengan kasus ini, penyidik telah melayangkan dua kali panggilan kepada Ismail Bolong untuk keperluan pemeriksaan. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir karena mengaku sakit. Penyidik pada hari Kamis memeriksa istri dan anak Ismail Bolong terkait dengan perusahaan tambang yang dikelola oleh keluarga tersebut. Selain itu, satu tersangka telah ditangkap. Namun penyidik belum mengungkap identitas tersangka dengan alasan masih dalam pemeriksaan.